Intro Kini kolah akhir zaman Bumi sudah tua Peradaban pun sudah puncak Kini segala macam Malah aduh di genggaman ya nak Ingin berangke ke Jakarta Pencet-pencet sejauh di tangan Kelua tiket Teragak awak makan Pencet-pencet Tiba makanan Itu Nabi Suleman pun bingung Baku bisa umat Muhammad itu Jadi Jangan-jangan Para Nabi terdahulu itu Mencari awak pakai handphone Aku berdoa Ya Allah jadikan kami umat akhir zaman Bukan Itu canda-canda Umat-umat akhir zaman itu Allah muliakan dengan sebutan Ikhwan Rasulullah Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Suatu kali baginda Nabi SAW Mengatakan Nanti akan datang Ikhwanku Sahabat GR Wah Rasulullah Bukankah kami adalah ikhwan Hadis Imam Nasai Dan hadis Kasahi Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW Antum ashabi Kalian itu Ashabku Sahabatku Yang disebut Ikhwan Orang yang Percaya Kepadaku Tapi dia Belum pernah Bertemu aku Percaya Dengan kalamku Bahwa aku Mengatakan Akan muncul Keturunanku nanti Namanya Al-Imam Al-Mahdi Dari Keturunan Fatimah Percaya enggak? Percaya enggak? Tapi hati-hati Kini akan muncul Mahdi Mahdi palsu Akan muncul Apa salawat yang dibacu Untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana Ikuti Allahumma ya ahad Sully ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad Sully ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya ahad Sully ala Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Sully ala Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Putasnya nanti surang ya? Ya? Bisa derekam dalam diri? Sekali lain Allahumma ya ahad Kok salawat paling gampang? Ya Allah ya ahad Sully ala Ahmad Ini pakai Sayyidina Sully ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad Sully ala Sayyidina Muhammad Sully ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya ahad Sully ala Sayyidina Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Al-Fatihah 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 Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 2013-1933 Bergabung antara Hijaz dan Su'ud Berarti Mekah Dikuasai Wahhabi Tahun 3 3 100 tahun lagi Tahun berapa? 2 3 3 Itu puncak nanti perjuangan kita Ya? Karena Nabi mengatakan Innallaha yaba'asu lihadil umma May yujadidlah hadinah Ya? Innallaha yaba'asu Ya? Sungguhnya Allah akan membangkitkan Ya? Setiap 100 tahun Ada sekelompok umat Sekelompok orang Yang mentajidid agama Setiap 100 Tahun Maka hitungan kami Berdasarkan hadis tadi Hadis Abu Daud tadi ya Hadis Sahih 2003 Tapi nanti 2026 2027 2028 Nanti muncul Mahdi 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 Palsu Ya? Sebenarnya Al Mahdi sudah ada Belum sudah ada Tapi dia sedang Menyembunyikan dirinya Karena Dajjal ini juga belum keluar Dajjal itu Ingin bunuh Al Mahdi Gak mungkin Al Mahdi itu Kawar-kawar di Youtube Bahwa dia seorang Imam Mahdi Apalagi main email Email-email Al-Razi Al-Razi Sayalah Al Mahdi itu Gak usah lah Ngaku-ngaku Saya tahu kok Kriteria Al Mahdi itu apa Ya tenang aja nanti Insya Allah Dalam salah satu pengalaman rohani Allah perjalankan saya di alam mimpi Melihat dua sosok Al Mahdi dan Al-Masih Dajjal Jadi insya Allah Ciri-cirinya Alah tahu Sakilih Ya Tapi kitab-kitab Ulama kita lebih ilmiah Menjelaskannya Maka kami bukan Merujuk kepada mimpi Merujuk kepada kitab-kitab Yang sudah diturunkan Oleh para ulama Yang mereka menjelaskan Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamu'ala Semoga negeri kita nanti Salah satu negeri Yang dikunjungi Al Mahdi Yang banyak tentara-tentara Al Mahdi disini Amin Ya Tapi yang sabar Ya Ini kan gak sabar Belum masanya Sudah mulai Berontak Mana ada Al Mahdi berontak Al Mahdi itu Persis seperti Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berontak gak di Mekah Ketika 13 tahun pertama Nabi Muhammad Hancur kan gak Itu berhala Ketika 13 tahun pertama Enggak Bahkan Nabi pindah ke Berbagai tempat Dan diusir Nabi gak berontak Bahkan Nabi tidak Sumpah-sumpah Seperti kelompok Mahdi palsu hari ini Cuma dikritisi Tentang Guru dia Yang aku Mahdi Ngemuk-ngemuk Oh berarti Dia bukan Pengikut Al Mahdi Al Mahdi itu kan Wali Pengikutnya Wali-wali Dan wali itu Jauh dari kata La'nan Ini baru dikit Beda Dikritisi Langsung Wah Razi itu Gak jelas Lanat Allah Kepada engkau Saya sering Dibilang gitu Ya kita udah sering Udah makanan Tiap hari Dikitu-gitu Udah kayak serapan Tak tahu lo Ada apa ibu Jadi ambor Setiap hari Yang boleh Dicacimaki Setiap hari Dicacimaki Dan diancam Saya tahu Kawan ambor Sekali dibuli Masuk rumah sakit Payah makan Kuruh Itulah cara diet Itulah cara diet Paling cepat Semakin dibuli Semakin makan Wah durian Tadi makan durian Kira-kira begitulah Nggak kuat Tapi yang baru Sebelum dibuli Sudah dibuli Oleh orang-orang dekat Ternyata itu latihan Dilatih Doktor apaan Mente gitu Udah biasa Udah biasa Jadi sekarang Kalau dibuli Udah biasa Udah kayak parfum Kalau nggak ada Malah kita nanya-nanya Yang dibuli mana nih Jangan-jangan Kita udah Nggak berjuang lagi nih Ya Gitu ya Niat dalam hati Selesai baca salawat Tadi baca al-fatihah Lalu katakan Ya Allah Izinkan kami Menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi Yang sebenarnya So nanti Dajjal itu Ngaku Mahdi Ngaku Isa Ya Hati-hati Kezamannya Sudah semakin dekat Nanti muncul Corona lagi Yang baru Tanpa banyak orang stres Tanpa banyak orang Mengaku Jadi Imam Mahdi Imam Mahdi Stres